Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Hei, salah? Nah... Halo, Assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini, ada sebuah produk elektronik yang membuat saya tertarik ketika melihatnya di toko online. Ya, waktu itu di toko online-nya dituliskan kalau ini adalah produk dari Everkos. Tapi ketika datang, saya nggak menemukan branding Everkos di mana-mana ya, di kardusnya. Tapi ini adalah e-sajadah. Jadi, sajadah elektronik pintar dengan panduan suara. Ada panduan untuk bacaan gerakan sholat, panduan praktik sholat, bacaan zikir, dalil sholat, dan azan, dan wudhu. Saya belum tahu sebetulnya apa produknya, baru banget pertama saya nyoba yang seperti ini. Tapi di bagian belakang juga disebutkan ada beberapa yang di-include di dalam sajadah ini. Daftar panduan bacaan yang ada di e-sajadah. Nih, banyak banget. Silahkan di-screenshot dan baca aja ya, ada apa saja di situ. Sekarang kita langsung lihat dulu produknya. Kita buka ya. Oke, ini dia e-sajadahnya. Kayaknya kan gede banget ya, nggak cukup di meja unboxing saya. Oh, kita dikasih juga gantungan kunci yang ada penunjuk arah kiblat. Saya agak kesulitan buat menampilkan produk ini di layar ya. Karena kamera dari atas cukup dekat. Jadi penuh banget kalau dimunculin. Tapi yang jelas ini kayak playmate anak ya, yang buat tempat bermain anak di lantai. Dengan tentu saja ada beberapa tombol yang bisa disentuh. Nih, ada tombol power, lock, pause, minus, plus. Dan di sini ada daftar bacaan yang bisa dipilih atau dipencet. Kayaknya sih simpel aja cara pakenya ya. Tinggal sentuh, nanti dia akan bunyi. Kalau lihat di sisi belakangnya, di sini ada rangkaian elektronik. Atau bagian yang harus pakai baterai di situ. Dan ini on, nggak off. Oke, harus pakai baterai dan harus dibuka pakai obeng. Di sini ya. Kemudian di sini kelihatan nggak kalau di kamera? Nih banyak banget garis-garis yang menuju ke tombol-tombol yang tadi ada di bagian depan sajadahnya. Jadi, ya secara kurang lebih sih memang bagian-bagian ini ada tombol yang kalau disentuh. Dia akan mengirimkan sinyal ke bagian ini untuk mengeluarkan suara yang sesuai ya. Jadi simpel banget sih cara kerjanya. Cuma sepertinya ini belum pakai baterai ya. Baterainya A3 x 3 dan harus dibuka dengan obeng. Oke, baterainya udah terpasang. Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada bunyinya. Nggak usah semua bunyinya dicontohkan ya. Tapi paling nggak kamu bisa lihat di sini. Ada bunyi azan, wudhu, sholat subuh, zuhur, ashar, maghrib, isya, zikir, dalil sholat, rukun sholat, syarat sholat, tasawud akhir, tasawud awal, iftirasi, iftirosh. Sujud, i'tidal, ruku, al-fatihah, doa iftitah, dan lafaz niat. Nyalainya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa iftitah. Ini buat volume-mu ya. Pause. Kira-kira kayak gitu. Kontrolnya mudah banget. Semuanya ada di sebelah sini dan sebelah sini ya. Panel kontrolnya dari sajadah ini. Di sajadah namanya. Dan sayangnya memang saya nggak menemukan sama sekali label Everkos di kardusnya, di sajadahnya juga. Tapi di Indokom Store, seller tempat saya beli, disebutin kalau ini Everkos di sajadah. Harganya Rp199, kalau kamu mau. Linknya akan saya coba sertakan di deskripsi video ini ya. Semoga banyak yang jual di Shopee. Yang jelas dari ukurannya sih, sepertinya ini lebih cocok buat anak-anak ya. Buat orang dewasa sih bisa juga. Tapi pas sujud mungkin agak rada sempit ujungnya ke sana. Buat yang tinggi badannya lumayan tinggi. Kelumpukannya nggak terlumpuk sih. Cuma rada kerasa. Nih, kan bagian belakannya ini spoon bone. Ini rada kaku. Sampai ke depannya kerasa. Jadi kurang lembut. Tapi dengan harga Rp199, ini bisa jadi sarana buat belajar sholat yang baik. Karena misalkan kamu punya anak yang lagi belajar sholat, ngafalin bacaannya kan lumayan juga tuh PR ya. Anak saya saja sampai saat ini umur 6 bulan. Eh, 6 bulan. 6 tahun. Ya, akhirnya udah bisa bacaan sholat sendiri tuh sebelum kemarin wabah corona menyerang. Alhamdulillah sih. Kalau kamu rajin ajarin tiap hari, masuk di sekolahnya, dan juga punya ibu yang mendidiknya dengan baik. Alhamdulillah ya. Udah hafal bacaan sholat. Sekarang udah bisa sholat sendiri. Kalau lagi nggak bareng sama saya. Nggak berjamaah di Munfarid sendiri, udah bisa. Tapi kalau misalkan kamu punya anak yang baru belajar sholat, bacaannya sholatnya suka sering lupa, minta dibimbing, atau misalkan kamu lagi sibuk, bisa juga dimanfaatkan di sejadah seperti ini ya. Rp199.000 harganya. Oke. Jadi ternyata ini tidak terlalu ada kaitannya dengan gadget ya. Tapi ya lumayan lah ya. Cocok dengan tema bulan Ramadan. Semoga membantu ya. Ini semoga jadi wawasan untuk produk-produk yang membantu untuk ibadah. Bunyi lagi. Mati dia. Otomatis mati ternyata ya. Oke. Gitu aja video unboxing isajarah kali ini. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa niat kalau puasa. Dari Kota Cimahi. Agung pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.